Pedang sinar mas jilid 34. Bagus. Tepat sekali sumpahmu ini, karena memang pesanku ini terutama sekali mengenai Kim Kong Kiam. Kau tahu, pedang ini sesungguhnya bukanlah Kim Kong Kiam yang asli, ini hanya tiruan. Ada pun pedangku yang asli bersama kitab Kim Kong Kiam Sud yang kutulis, sengaja ku sembunyikan di puncak menara Kim Hutah di gunung Kui San Kelak, apabila kau benar-benar memerlukan dua benda itu, kaulah orangnya yang kubulahkan mewarisinya, dan kau akan dapat mengambilnya dengan memperlihatkan. Suratku ini, sambil berkata demikian, kakek Song menyerahkan sebuah surat yang memang sudah dibuatnya sebelumnya. Surat itu menerangkan bahwa pembawanya boleh mengambil dua benda yang ia simpan di tempat itu. Beng Hon menerima surat bersampu itu sambil bercucuran air mata. Eh, mengapa kau menangis suhu, mengapakah teucu yang suhu arisi semua ini? Apakah kelak tidak akan menimbulkan kemarahan dari pihak keturunan suhu sendiri? Kim Kong Kiam adalah pedang pusaka keluarga Song, demikian pula ilmu silat pedang dari suhu adalah ilmu silat keturunan, bagaimana justru teucu seorang luar yang suhu percaya diam-diam kakek Song makin kagum kepada muridnya ini dan hatinya makin mantap. Bukan karena aku benci kepada anak cucuku, Beng Hon? Sama sekali bukan bahkan, terus terang saja, aku sengaja melakukan ini untuk, kalau dapat, menolong dan menjaga keselamatan mereka. Sudahlah, kau tak perlu banyak bertanya dan penuhi saja pesanku. Andai kata kau betul-betul telah memerlukan dua benda tersebut dan ingin mewarisinya, kau naiklah ke Kim Hutah, menara budak emas, dan jangan kau turun kembali sebelum kau mempelajari ilmu pedang itu sampai sempurna betul. Kalau kau mengambil begitu saja dan membawa turun, kau akan celaka, Beng Hon mencatat dalam otaknya segala pesan suhunya ini dan menyatakan kesanggupannya untuk mentaati semua perintah kakek Song. Hampir sebulan kemudian, dengan amat tiba-tiba, penyakit yang diderita oleh kakek Song kambuh kembali secara hebat. Napasnya menjadi sesak, kepala berat, tubuh lemas dan kedua kakek lumpuh. Melihat hal ini, orang seisi rumah kaget sekali dan air matemulai bercucuran. Akan tetapi kakek Song sendiri tersenyum. Beng Hon, kongkongmu itu memang orang luar biasa pandainya, katanya teringat akan ramalan Kuai Tian Chu. Semenjak tukang Guamia itu datang, dua bulan hanya kurang tiga hari lagi. Tinggal tiga hari kah usianya? Tian Te Kiamong Song Bun Sem mengumpulkan anak cucunya. Di dalam kamarnya yang besar itu penuh dengan orang, semua memperlihatkan wajah muram dan berduka, kecuali si sakit sendiri. Di situ berkumpul Song Tek Hong dan istrinya, Ong Siang Chu serta putri mereka, Sung Bi Hui. Juga Song Siang Yang dan suaminya Lim Pun Hui serta putra mereka, Lim Kong Huat hadir. Tadinya Beng Hon hendak meninggalkan kamar demi kesopanan tanpa diminta oleh siapapun sehingga Tek Hong menjadi kagum dan memandangnya dengan terima kasih. Akan tetapi kakek Song menahannya. Beng Hon, kau juga muridku. Guru dan orang tua sederajat, murid dan anak juga setingkat. Maka kau tinggalkan saja di sini mendengarkan pesan-pesanku agar ketak kalau anak cucuku ada yang lupa, kau dapat mengingatkan mereka, kakek Song berhenti sebentar untuk mengatur napasnya yang amat sukar keluarnya. Tek Hong, kau kelak yang mewakili aku mengawasi dan menjaga ketenteraman semua keluarga kita. Kau tahu bahwa dahulu aku telah banyak menanam permusuhan dengan orang-orang kalangan hitam, penjahat. Tentu di antara mereka dan keturunan mereka banyak yang mendendam sakit hati. Oleh karena itu, kau dan semua kekeluarga harus selalu waspada dan hati-hati. Ketahuilah bahwa Kim Kong Kiam juga selalu diincar-incar orang, oleh. Karena itu, aku minta supaya pedang Kim Kong Kiam ini disimpan saja di Liu Qian, di rumah Xiao Yang, kembali ia mengatur napas dan semua yang mendengarkan menjadi makin berduka. Aku tahu, ilmu kepandayan dari mantuku siang cu amat lihai. Alangkah baiknya kalau kalian mengadakan tukar-menukar kepandayan sehingga kepandayan bihui dan kongguat bertambah, sungguh pun semacam saja kalau dipelajari dengan sempurna akan mengalahkan seratus macam yang tidak dipelajari secara baik. Sayang, sayang aku tak dapat menyaksikan cucu-cucuku menikah, kata-kata ini memancing isak tangis dari Xiao Yang, Xiang Chu, dan Bi Hui. Jangan menangis, manusia mana yang tidak akan mati. Kiranya aku masih akan dapat tahan kalau dua-tiga hari lagi. Bahkan lucunya, kalau sampai empat hari aku tidak mati, berarti aku akan hidup beberapa tahun lagi. Ha, ha, iya semua orang yang tidak tahu akan ramalan Kuai Tian Chu, mendengar kata-kata ini menjat bengong dan mengira bahwa kakek Song telah bicara kacau karena sakitnya. Tek Hong, muridku menghon ini jangan kasih-sia. Kau pelihara dia baik-baik, kau beri pelajaran ilmu silat sebaik-baiknya, kau mewakili aku mengajarnya. Kelak ia akan berguna sekali untuk keluarga Song. Kalau dia ingin belajar sastra, biar dia belajar dari mantuku pun hui. Dia anak yatim piatu, tak boleh disia-sia, harus ditolong. Amat tidak baik menghina seorang anak yatim piatu. Beng Hon menggigit bibirnya untuk menahan isak tangisnya hanya sepasang matanya saja tak dapat menahan dan air matah turun bercucuran di sepanjang pipinya. Melalui luka di pipi kiri yang masih membekas karena ujung pedang yang dipegang oleh kuilian dahulu. Setelah banyak-banyak memesan kepada semua anak cucunya, kakek Song tertidur saking lelahnya. Anak cucunya menjaga secara bergiliran, akan tetapi Beng Hon tak mau meninggalkan lantai di depan pembaringan suhunya. Biarpun beberapa kali Tek Hong menyuruh ia mengasuh, ia menyatakan tidak lelah dan ingin menjaga terus suhunya sehingga Tek Hong menjadi terharu melihat kebaktian anak ini dan menyetujui permintaannya. Mintaannya 020 kita tinggalkan dulu keluarga Song yang sedang prihatin dan diliputi suasana muram karena kakek Song menderita sakit itu dan marilah kita mengikuti perjalanan kuilian. Biarpun ilmu silatnya tidak berapa tinggi, namun dengan betal ilmu Ho Atsut yang ia pelajari secara mendalam sehingga ia memiliki kepandayan luar biasa dalam ilmu ini, kuilian menjadi amat tabah. Di bagian depan sudah diceritakan betapa ia sampai berani menyerbu ke rumah keluarga Song yang terkenal sebagai sarang naga dan harimau. Akan tetapi, biarpun ia dapat menghilang di depan matel, Tian Yekia Mong Song Bunsen, namun ia dimikin tidak berdaya oleh kakek sakti itu. Terpaksa ia pergi dengan tangan kosong mengambil putusan untuk kelak datang mencuri pedang kalau kakek itu sudah mati. Dengan sedikit ilmu melihat tanda-tanda di muka orang, ia telah melihat tanda kematian yang sudah dekat dari kakek Song, maka terhiburlah hatinya. Kini kuilian menunjukkan tindakan kakinya ke Soa Cong, tempat yang selama ini selalu muncul di dalam alam mimpinya, untuk melakukan idam-idamannya yang telah lama ia tahan di hati selama beberapa tahun. Ke Soa Cong, ke rumah keluarga Tio. Membalas dendam, menagih perhitungan lama. Dengan senyum manis akan tetapi menyeramkan dan sinar matanya membayangkan kekejian, kuilian melakukan perjalanan itu dan kalau membayangkan betapa ia akan melakukan pembalasan dendam, ia tertawa bergelak-gelak, ketawa yang nyaring dan merdu, akan tetapi mengandung suara seperti bukan suara manusia lagi. Kuilian sengaja memilih hari menjelang tahun berlaru untuk mendatangi Soa Cong. Ia sengaja menanti di luar kota sampai lima hari agar dapat memasuki kota itu tepat di hari malaman Sin Chia. Ia sengaja melakukan hal ini untuk memperingati pengalamannya yang luar biasa sengsaranya di malaman Sin Chia enam tahun yang lalu. Kota Soa Cong masih sama dengan dulu. Ker penduduknya merayakan malaman Sin Chia, masih tidak berubah, sama benar dengan dulu-dulu. Rumah-rumah dihias indah dekat baru. Orang-orang hilir mudik dengan wajah gembira. Di mana-mana terdengar orang-orang merayakan hari raya itu, tetabuan dibunyikan, mercon-mercon membuat bising dan gembira. Semua masih sama dengan enam tahun yang lalu. Akan tetapi, alangkah bedanya Kuilun sekarang dengan Kuilian enam tahun yang talu. Enam tahun yang lalu, Kuilian diseret-seret keluar kota, mengalami penghinaan sebesarnya, diusir di tengah malam dan menangis sampai matanya hampir berdarah. Kuilian enam tahun yang lalu meninggalkan kota Soa Cong dengan perasaan perih dan hati remuk redam. Akan tetapi Kuilian sekarang memasuki Soa Cong dengan senyum manis di bibir, metel bercahaya-cahaya penuh kegembiraan hendak tercapai cita-cita membalas dendam, menebus sakit hati enam tahun yang lalu. Di sepanjang jalan, ketika pada senja hari Kuilian memasuki kota Soa Cong, orang-orang memberi hormat dan menyapanya dengan manis budi dan ramah. Siapa yang tak senang melihat seorang wanita muda cantik jelita yang melihat pakaiannya dan kebutan di tangannya tak salah lagi tentu seorang tokoh, pendeta wanita, terutama para pemudanya. Biarpun mulut mereka tentu saja tidak berani kurang ajar terhadap seorang tokoh, namun sinar mati mereka lebih kurang ajar daripada andai kata, mereka berani bicara tak pantas. Memang Kuilian manis dan cantik, lebih manis dari dulu, lebih cantik. Kerling matu dan senyum bibirnya manis dan matang, pendeknya memenuhi selera setiap laki-laki yang memandangnya. Tak seorang pun yang akan dapat mengenal tokoh ini sebagai Kuilian yang dahulu. Dulu usianya baru 16 tahun ketika ia terusir, biarpun ia telah mengandung, namun sebenarnya ia masih kanak-kanak. Sekarang usianya sudah 20 tahun lebih, tubuhnya lebih berisi, sifat kekanak-kanakan pada muka dan tubuhnya sudah lenyap, terganti sifat wanita sepenuhnya. Di depan gedung keluarga Tilia berhenti. Biarpun ia terlatih, tetap saja dadanya berdebar keras dan darahnya berdenyar kencang ketika ia melihat rumah gedung ini. Indah dan dihias seperti dahulu pula. Teringat ia betapa dahulu sebelum dijatuhi fitnah dan hukum, beberapa hari di muka ia ikut pula menghias ruangan depan, ikut pula bergembira ria menyambut datangnya Sintia yang hampir tiba. Sampai lama ia berdiri saja di depan pintu pekarangan depan, matanya tak pernah berkedip, seakan-akan hendak menembus rumah itu, dan kadang-kadang matu itu bercahaya seperti hendak membakar rumah gedung beserta sekalian isinya. Sutai hendak mencari siapakah teguran tiba-tiba ini membuat William sadar dari lamunannya. Ia cepat tersenyum manis dan ramah kepada seorang laki-laki yang berpakaian seperti pelayan itu. Saking dalamnya ia melamun tadi, sampai ia tidak melihat munculnya pelayan ini. Eh, pintu ingin sekali bertemu dengan cuan rumah. Ada urusan yang amat penting sekali. Sukakah kau memberitahu kepada majikanmu bahwa seorang tokoh dari kuil Chai Imteng di luar kota Mohon bertebu pelayan baru yang tidak dikenal oleh William. Dia ini seorang macu keranjang yang segera tertarik sekali oleh tokoh yang muda dan cantik manis ini. Maka mendengar permintaan William yang diucapkan dengan suara halus dan ramah, timbul kekurang ajarannya untuk mengganggu. Memang pada masa itu, bukan jarang terdapat pendeta-pendeta laki-laki atau wanita yang berlaku nyeleweng, menggunakan pakaian pendeta hanya untuk kedok saja, maka banyak orang yang memandang rendah dan berani menggoda para tokoh atau nikoh. Pelayan itu pun timbul kekurang ajarannya melihat seorang tokoh muda yang cantik, apalagi ia yang telah pengalaman dalam hal ini melihat senyum dan kerling matu yang genit itu. Sutai yang baik. Pada saat seperti ini, loya dan keluarganya tak boleh diganggu. Kalau sutai hendak ikut berpesta gembira, marilah bergembira dan berpesta dengan aku saja. Aku baru mendapat hadiah sepuluh ta'al dari majikanku, ia menepuk sakunya di mana terdapat uang hadiah itu. Kuilian mendongkol. Digerakannya hutin di tangannya, menuding muka pelayan itu dan katanya ketus. Orang macam engkau ini mana punya uang pelayan itu. Merogoh sakunya dan, uang sepuluh ta'al perak yang ia baru saja dapat dari tioloya, benar-benar telah lenyap. Selagi ia melongo dan pucat, Kuilian berkata, Hayo sampaikan pesanku tadi kepada majikanmu pelayan itu tiba-tiba nampak kaku dan bagaikan sebuah boneka yang dapat berjalan. Ia memutar tubuh dan masuk ke dalam rumah ia telah bergerak bukan karena kehendak sendiri, akan tetapi seluruh kemauannya telah dikuasai oleh pengaruh sihir dari Kuilian. Pelayan itu langsung memasuki ruangan dalam di mana Tio Kin sedang makan minum dilayani oleh selir-selirnya. Nyonya Tio duduk menemani suaminya. Semua orang memandang pelayan ini dengan heran, dan Tio Kin memandang marah. Akan tetapi pelayan yang masuk bukan atas kehendaknya sendiri dan dalam keadaan tidak sadar itu, tidak peduli, terus saja melangkah maju menghadapi Tio Kin dan berkata tantang, Loya, di luar ada seorang tokoh dari Kuil Cui Im Teng hendak bertemu dengan Loya untuk urusan yang sangat penting, baru saja kata-kata ini habis dikeluarkan, ia pun terguling dan roboh dalam keadaan pingsan, kaku. Tio Kin terkejut melihat kejadian ini dan menjadi curiga. Dipanggilnya para pengawalnya yang tetap saja menjaga di malaman tahun baru itu, di ruang belakang sedang minum-minum dan main judi. Lima orang pengawal berlari datang kemudian mengikuti rombongan Tio Loya yang menuju keluar untuk melihat tokoh siapakah yang datang itu. Ketika Tio Kin dan semua orang tiba di luar, mereka tertegun. Apalagi Tio Kin, begitu melihat tokoh itu, melihat matanya seperti tertarik oleh sesuatu yang luar biasa. Di dalam pandang matanya, tokoh itu manis dan cantik sekali, dan selalu bermain metu dengan kerling memikat disertai senyum menantang yang manis sekali. Supaya hendak bertemu dengan siapakah? Dan ada keperluan apa tanya Tio Kin. Dengan sikap agung dan suara keren Kuilian berkata, Ketika tadi aku lewat di depan, aku melihat hawa siluman di atas rumah ini maka aku menjadi kasihan kepada penghuni rumah dan hendak mengusir setan. Semua orang kaget, akan tetapi Tio Kin dapat melenyapkan rasa kagetnya dan bertanya, Setai, apakah tandanya bahwa di dalam rumah ada siluman Kuilian menunjuk dengan kebutannya ke atas rumah dan berkata, Kalian lihatlah, di atas rumah itu ada wap kehitaman seperti mega, itulah hawa siluman Tio Kin dan semua orang memandang ke atas dan, betul saja, mereka melihat wap hitam mengebul tebal di atas wuungan rumah. Selaka, Tio Kin mengeluh dan cepat ia menjurah kepada pendeta wanita yang catik lagi muda itu sambil berkata, Mohon pertolongan sutai, tolonglah nyawa kami sekeluarga, suaranya menggigil ketakutan, sedangkan para selir sudah sejak tadi saling peluk dengan tubuh menggigil. Hanya Tio Hu Jin yang agak bersikap tenang. Ia memandang tajam kepada tokoh muda ini, sama sekali tidak tahu bahwa ia berhadapan dengan kuilian bekas pelayan pribadinya. Sutai, tadinya tidak terjadi sesuatu, tidak ada apa-apa yang buruk di rumah kami. Mengapa sekarang tiba-tiba ada siluman? Dan mengapa pelayan kami tadi begitu melapor tentang kedatanganmu lalu roboh tingsan nyonya ini? Berkata sambil memandang tajam kepada wajah cantik yang serasa pernah dikenalnya ini. Toa Nio, memang siluman itu baru saja datang. Agaknya sengaja datang di waktu malaman Shin Chia, entah mengapa harus ku selidiki lebih dahulu. Adapun pelayan yang pingsan, tentu telah terkenal gangguan siluman itu, aku sanggup untuk menyembuhkannya setelah aku memeriksa orangnya, mendengar ini Tio Ki lalu mengajak tokoh itu masuk ke dalam rumah sambil tiada hentinya menyatakan pengharapannya agar tokoh itu cepat-cepat mengusir siluman itu dari rumahnya. Pelayan yang pingsan kaku itu masih dalam keadaan seperti tadi, tak dapat siuman kembali biarpun banyak kawannya sudah berusaha membetot-betot turat-turat tubuhnya dan mengguyur kepalanya dengan air dingin. Tokoh itu berdiri dan memandang kepada pelayan itu. Lalu katanya, dia betul terganggu siluman yang berada di atas rumah. Ambil kocoran manusia dan jejalkan ke dalam mulutnya. Hanya itulah obatnya, dia akan sembuh kembali, biarpun terheran-heran akan obat aneh ini, Tio Kin menyuruh pelayan-pelayannya untuk mentaati perintah tokoh itu. Kasihan sekali pelayan tadi, karena kelancangan mulutnya terhadap William sekarang terpaksa merasa dijejali kocoran mulutnya. Akan tetapi benar saja, setelah mulut pelayan yang pingsan kaku itu dipaksa terbuka dan dijejali kocoran manusia, ia siuman kembali sambil mengeluh, kemudian muntah-muntah dan lari ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya. Semua orang, biarpun ketakutan dan merasa ngeri, mau tak mau tertawa melihat hal lucu ini. Kuharap semua penghuni rumah ini berkumpul agar menyaksikan aku menangkap seluman. Harus lengkap semua keluarga dan pelayan, tidak boleh ada yang ketinggalan serorang pun. Terutama sekali cuan dan nyonya rumah bersama anak-anak mereka, tentu saja William mengharapkan munculnya Tio Sui yang sejak tadi tidak kelihatan di setiu. Semua sudah berkumpul, kata Tio Kin, kecuali anak kami Tio Sui yang berada di kota Raja untuk menghormat calon mertuanya di sana, dan tiga orang pelayan yang pulang ke kampung menjelang tahun baru, sambung Tio Hu Jin. Toko muda itu mengeretkan alisnya yang hitam panjang dan melengkung. Bagi tiga orang pelayan masih tidak apa, akan tetapi kongcu harus dibersihkan dari hawa siluman. Biarlah, tidak apa, asal saja aku diberitahu di mana ia tinggal di kota Raja, aku dapat mengusir hawa siluman yang mengikutinya itu dari jauh. Calon mertuanya adalah seorang pembesar berpangkat Suyupi Shima di kota Raja. Semua orang mengenal Mas Yuyupi, dan putra kami setelah lulus dalam ujian dan menjadi Tiong Goan akan melangsungkan pernikahannya di sana dua bulan lagi, kuilian mengangguk-angguk. Cukuplah, aku dapat mengurusnya dari jauh. Kemudian ia menyuruh semua orang diam dan berkatalah dia, dengan suara amat berpengaruh sehingga semua mata memandangnya, penuh perhatian, Semua orang lihatlah kepadaku ia lalu berjalan mundar-mandir di dalam ruangan tengah itu, semua matu mengikut gerak-geriknya tanpa berkedit. Kemudian toko itu duduk bersilah di atas lantai, di tengah. Tengah ruangan, mulutnya berkemak kemik, tiba-tiba ia berkata lantang, siluman sudah datang semua orang, termasuk Tio Kin dan lima orang pengawalnya yang biasanya tabah dan sombong, menjadi gemetar dan para wanita hampir pingsan ketika tiba-tiba mereka melihat uap hitam bergulung-gulung dari atas turun ke bawah dan berputar-putar di depan kuilian. Semua tak berani bergerak dan memandang kepada kuilian yang menggerak-gerakan bibirnya tanpa mengeluarkan suara, seperti sedang bercakap-cakap dengan siluman berupa uap hitam bergulung-gulung di depannya itu. Tak lama kemudian uap hitam menghilang. Semua orang merasa legah hatinya, dan tokoh itu berkata, siluman sudah taklu kepadaku dan bersedia untuk meninggalkan rumah ini. Dia itu adalah roh dari seorang pelayan wanita yang dulu diusir dan sini dalam keadaan mengandung, kuilian terdengar Tio Hujin mengeluh. Biar penesengaja mempermainkan mereka, namun hatinya berdebar ketika mendengar bekas nyonya majikannya itu menyebut namanya. Apakah dia dulu pernah menerima penghinaan dari rumah ini? Tanyanya. Tio Hujin hanya menundukkan mukanya, dan Tio Hujin yang menjawah lemah, ya, ya, mungkin dia sakit hati, habis dia mencemarkan nama baik keluarga kami, tiba-tiba Tio Hujin membela nama keluarganya dan sama sekali tidak melihat betapa tokoh itu lalu memandangnya dengan metel, tajam menusuk. Tio Hujin mengangguk-angguk, lalu berkata lagi, tentu saja rohnya ingin membalas dendam kepada orang-orang yang pernah mengganggunya dahulu. Oleh karena itu, penghuni rumah ini yang pernah merasa menjadi musuhnya, yang pernah secara diam-diam membencinya, dan merasa senang atas kesengsaraannya dahulu, supaya sekarang berkumpul di sini untuk dibersihkan dan dimintakan maaf. Yang lain-lain yang tak pernah mengenalnya, atau yang dulu ada hubungan baik dengan dia, tak usah khawatir, dia tak akan mengganggunya dan boleh meninggalkan ruangan ini. Hanya mereka yang pernah membencinya, baik berterang maupun secara diam-diam, diharuskan berkumpul di sini bersama Loya dan Hujin, para pelayan itu memang tentu saja ada yang dulu bergirang melihat nasib buruk Wilyan, yaitu mereka yang iri hati melihat Wilyan disayang oleh majikan-majikannya, apalagi melihat Wilyan dikasehi oleh Tio Kong Chu. Mereka yang pernah merasa benci kepada Wilyan, tentu ingin sekali dirinya dibersihkan dan dibebaskan dari pengaruh dendam siluman itu. Pada masa itu, tidak ada orang yang tidak percaya akan adanya siluman-siluman dan dewata-dewata, maka tentu saja bagi Wilyan yang memiliki kepandayan hoatsut yang tinggi, mudah saja melakukan peranannya. Setelah semua orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan Wilyan meninggalkan ruangan itu, di situ yang tinggal hanya Tio Kin, Tio Hujin, dua orang selir dan tiga orang pelayan wanita. Dua orang selir itu diam-diam membenci Wilyan karena gadis itu menjadi kekasih Tio Ko Chu Chu yang secara rahasia mengadakan perhubungan dengan mereka pula. Ada pun tiga orang pelayan itu. Membenci Wilyan karena pelayan baru itu dijadikan kepercayaan dan menjadi pelayan pribadi Tio Hujin. Setelah melihat orang-orang yang menjadi musuhnya berkumpul di depannya, tiba-tiba Tio Kuo itu tertawa dengan suara ketawanya yang menyeramkan bulu tengkuk. Kemudian ia membuka tutup kepalanya dan membiarkan rambutnya terurai. Rambut yang panjang dan hitam itu berombak-ombak menutupi pundak dan punggungnya, sebagian ke depan menutupi dadanya yang berombak karena kemarahannya timbul menghadapi musuh-musuhnya ini. Dalam pandangan wanita-wanita di situ, ia kelihatan mengerikan dan menakutkan. Akan tetapi dalam pandangan Tio Hujin yang biarpun sudah tua tetap masih metu keranjang itu. Ia kelihatan begitu cantik menarik sehingga metu si bandut tua ini melongo menatapi wajah dan rambutnya. Tetap saja tak seorang di antara mereka yang mengenalnya, biarpun kini mereka merasa seperti pernah ketemu dengan tokoh pengusir siluman ini. Kemudian, terdengarlah suara kuilian, suara yang nyaring menusuk, diiringi pandang matu bersinar-sinar penuh kekejaman, dan senyum menyeringai setengah mengejek. Benar-benarkah kalian tidak mengenal aku lagi? Tio Loya Hujin, dan yang lain-lain. Apakah macu kalian sudah buta semua dan tidak mengenal aku, orang yang dulu kalian hina dan kalian tertawakan? Ha, 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 tidak hanya perasaan dan hati kalian yang buta, juga macu kalian sudah hampir buta. Lihat baik-baik, Loya. Lihatan baik-baik dengan matamu yang berminyak itu. Ha, ha, kambing tua tak tahu malu. Dan juga, Hujin, kau yang bermuka palsu, pura-pura berbudi mulia akan tetapi curang. Kalian berdua tidak memperbaiki perbuatan putra kalian, malahan. Menyalahkan kepada pelayan. Yang. Sudah. Ditimpal kemalangan. Kuilian, kau, kau kuilian kini Tio Hujin yang mengenalnya, dan mendengar ini, semua orang terbuka matanya. Para selir kaget, juga para pelayan dan mereka hendak buru-buru angkat kaki dari tempat itu. Berhenti. Kalian tak dapat bergerak. Semua tak kuasa berkutik dan tidak bisa berteriak. Kedua lengan kuilian diangkat, jari-jari tangannya dikembangkan, sepasang matanya memancarkan pengaruh yang dahiat dan, tujuh orang itu benar-benar tak dapat bergerak. Tio Hujin yang ingin berteriak karena manggil pengawal-pengawalnya juga tak dapat mengeluarkan suara. Mereka semua telah jatuh ke dalam pengaruh ilmu sihir yang memancar keluar dari sepuluh jari tangan yang dikembangkan dan dari pandang matu yang mengerikan itu. Dahulunya kuilian bukan seorang yang berhati kejam. Dia seorang gadis temah lembut yang baik hati. Akan tetapi, iblis memang tidak berjauhan dengan manusia. Sedikit saja mendapat kesempatan, iblis akan menempatkan diri dalam hati manusia. Kesempatan ini terbuka ketika kuilian merasa dibikin sakti hati, ketika gadis itu menaruh dendam kepada orang-orang yang membuat dia sengsara. Dendam ini menimbulkan sifat-sifat kejam padanya, ingin dia melihat musuh-musuhnya tersiksa, menderita seperti diadah hulu, bahkan lebih lagi. K.N.T. Lian menghadapi Tio Kin dan istrinya. Kalian yang menjadi biang keladihi kesengsaraan dan penderitaanku, kalian tak berhak hidup lebih sama lagi. Tio Kin, kau dan istrimu tak boleh menyaksikan pernikahan anak kalian. Berdoalah minta ampun kepada nenek moyangmu setelah berkata demikian, kebutan di tangan kuilian menyambar mengenai kepala bagaian. Belakang dari Tio Hu Jin. Hutim itu menotok jalan darah di belakang kepala dan Tio Hu Jin roboh tak berkutik iagi. Nyawanya melayang tanpa ia sempat mengeluarkan suara. Tio Kin ketakutan, mukanya pucat, matanya terbelalak dan keringat dingin memenuhi mukanya. Ia ingin minta ampun, ingin berlutut, ingin pula melawan dan memanggil pengawalnya, akan tetapi ia tidak dapat bergerak, tak dapat berteriak, hanya dapat memandang kuilian dengan mati melotot. Kemudian datanglah Hutim itu menyambar leher dan dadanya dua kali. Tio Kin terguling dari kursinya dan dalam keadaan hampir mati terlepaslah ia dari pengaruh sihir, ia menjerit ngeri dan panjang lalu tubuhnya berkelojotan. Kuilian tertawa bergelak-gelak dan air matanya mengucur keluar dari sepasang mati yang sudah kelihatan merah menyeramkan itu Hai, 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 mampus kau. Mampus kau teriaknya dengan suara parau seperti bukan suaranya sendiri. Dapat dibayangkan betapa takutnya dua orang selir dan tiga orang pelayan itu. Boleh dibilang semangat mereka sudah setengahnya terbang keluar meninggalkan badan saking takut mereka menghadapi peristiwa mengerikan ini, tanpa dapat bergerak atau berteriak. Tentu saja jerit yang dikeluarkan oleh Tio Kin dan suara ketawa dari kuilian ini terdengar oleh mereka yang berada di luar ruangan itu. Akan tetapi karena mereka ini menduga bahwa di dalam sedang terjadi hal-hal yang menyeramkan untuk mengalahkan siluman, hal ini bahkan membuat mereka seram dan takut. Para wanita bahkan sudah lari menjauhkan diri, dan hanya lima orang pengawai itu saja yang berani mendekat dengan golok dicabut. Akan tetapi mereka pun tidak berani melongok ke dalam, takut kalau-kalau siluman akan mencabut nyawa mereka. Sementara itu, di dalam ruangan itu kuilian menghadapi dua orang selir yang memandangnya dengan muka tak berdarah. Kalian benci kepadaku, ya? Kalian anjing-anjing betina yang tak tahu malu, kalian membenci padaku karena menganggap aku merampas kekasih kalian, Tio Sui. Anjing betina yang bermain gila dengan anak diri sendiri, kalian tidak tahu malu dan semenjak sekarang, kalian akan kehabisan rasa malu. Seperti anjing-anjing rendah kalian takkan malu melakukan apapun juga dua kali hutim itu berkelebat dan ujungnya mencambuk kening dua orang selir itu. Tiba-tiba mereka berdua itu menjembak-jembak rambut sendiri, merasa kepala mereka sakit-sakit dan gatal-gatal hingga saking tidak tahan lagi, keduanya sampai merenggut pakaian mereka terlepas, bergulingan sambil menangis. Kuilian tertawa lagi dengan buas, lalu menghadapi tiga orang pelayan perempuan yang menjadi makin ketakutan melihat semua itu. Kalian bertiga juga membenci aku? HMM, benar-benar tak punya otak, sama-sama pelayan membenci. Daripada punya sedikit otak tak mampu mempergunakannya, lebih baik sama sekali tak punya otak. Kau tidak akan ingat apa-apa lagi selama hidupmu. Kembali hutim itu bergerak-gerak memecut kepala tiga orang wanita pelayan itu dan di lain saat tiga orang pelayan ini sudah kehilangan ingatan mereka. Ketika Kuilian tertawa bergelak, tiga orang wanita ini ikut pula tertawa terkekeh-kekeh sehingga suara yang terdengar dari dalam ruangan itu besar benar menegakkan bulu tengkuk. Lima orang pengawal menjadi kaget dan heran sekali. Dengan memeranikan diri mereka menyerbu masuk karena mendapat firasat yang tidak enak. Alangkah kagetnya ketika mereka berlima melihat keadaan di dalam ruangan itu. Tio Loya dan istrinya menggelep tak-tak. Bernyawa lagi di atas lantai, dua orang selir dengan telanjang bulat bergulingan di atas lantai sambil menangis dan tiga orang pelayan berjingkrak-jingkrak tertawa-tawa dengan matel, terputar-putar. Sedangkan toko yang katanya hendak mengusir siluman, berdiri di sudut dengan senyum mengejek. Hutimnya digerak-gerakan secara rahasia untuk menambah pengaruhnya membuat gila lima orang wanita itu. Ketika seorang di antara para pengawal membungkuk dan memeriksa keadaan Tio Kin dan tahu bahwa majikannya telah tewas, bukan main marahnya. Toko siluman, apa yang telah kau lakukan bentaknya dengan golok siap di tangan. Kawan-kawannya juga siap menghadapi kuilian. Toko muda yang rambutnya riap-riapan itu tersenyum manis sekali, lalu melangkah maju menghampiri mereka. Aku bunuh mereka, dan bikin gila lima anjing ini. Kalian mau bunuh aku? Mari, silahkan. Bunuhlah, hai hai hai. Kuilian melenggang maju dengan langkah dan gaya memikat, sepasang matanya memandang tajam, bibirnya tersenyum manis dan kedua tangannya membuka rambut yang menutupi lehernya, memperlihatkan kulit lehernya yang halus dan putih. Sikapnya menantang sekali. Di dalam gerakan-gerakan ini tersembunyi tenaga yang luar biasa dari ilmu Ho'at Sud sehingga lima orang itu hanya berdiri melongot, golok mereka yang terpegang tergantung ke bawah dan mereka menjadi lemas dalam pandangan mat mereka. Kuilian demikian cantik dan jelitanya sehingga meredatak kuasa menggerakan tangan, apalagi menggunakan golok membacok leher yang halus putih itu. Sambil masih mengerling dan tersenyum-senyum, Kuilian berjalan melalui mereka, keluar dari ruangan menuju ke depan. Lima orang pengawal itu teringat bahwa majikan mereka telah tewas, maka berkatalah seorang yang tertua, kita harus tangkap dia. Dia pembunuh serintak mereka mengejar dan mengurang Kuilian. Kuilian mengangkat kedua tangannya ke depan sambil menatap mata mereka dan, lenyaplah dia dari kepungan. Aku di sini, kalian hendak menangkap akukah? Tiba-tiba mereka mendengar suara dan ternyata wanita itu telah berdiri di sudut, di luar kepungan sambil berjalan tersenyum-senyum menghampiri mereka. Kepung. Tangkap teriak yang tertua dan kembali mereka mengepung Kuilian. Akan tetapi seperti tadi, sebentar saja wanita itu lenyap dari pandang mata. Ketika mereka mencari-cari, mereka melihat berkelebatnya bayangan wanita itu di pekarangan luar. Mereka berteriak-teriak sambil mengejar dan di pekarangan luar kembali mereka mengepung. Kini seorang di antara mereka yang termuda dan berani, cepat sekali menubruk dan memeluknya dari belakang. Siluman perempuan, hendak lari kemana bentaknya sambil mempererat pelukannya. Wanita itu meronta-ronta sehingga kawan-kawannya terpaksa membantu, ada yang memegar tangan, ada yang memeluk pinggang dan menjambak rambut. Keadaan menjadi ribut sekali. Tiba-tiba mereka mendengar suara ketawa dari belakang mereka, suara yang membuat mereka terkejut sekali dan menengok ke belakang. Benar saja, wanita itu telah berdiri di belakang mereka sambil tertawa-tawa dan ketika mereka melihat orang tangkapan itu, ternyata adalah pengawal yang tertua yang menyumpah-nyumpah. Gila! Buta! Mengapa aku yang kalian keroyok bentaknya berkali-kali? Tahulah mereka kini bahwa mereka menghadapi seorang wanita yang pandai seperti seluman. Dengan golok terangkat kelima orang tewi gawal ini lalu menyerbu, kini hendak menyerang sungguh-sungguh. Akan tetapi, sekelebatan saja lenyaplah kuilian, meninggalkan suara ketawa yang mengerikan di malam hari itu. Keadaan menjadi geger. Lima orang pengawal itu berteriak-terteriak, ada siluman, ada siluman, sebentar saja di situ penuh dengan orang-orang yang datang karena teriakan-teriakan ini dan ramailah rumah gedung keluarga Tio, penuh orang-orang yang hendak menonton korban siluman. Keadaan menjadi lebih ganduh dan ribut lagi ketika lima orang wanita yang telah gila sambil berteriak-teriak, menangis dan tertawa, berlari-lari keluar dari rumah. Kota Soacow bertambah lima orang gila lagi yang berkeliaran di jalan-jalan, yang berturut-turut dalam beberapa bulan kemudian mati di pinggir jalan karena kelaparan. Kuilian telah menagih hutang dan kekejaman enam tahun yang lalu terjadi di rumah keluarga Tio itu sekarang harus ditebus secara mahal sekali. 020 Kadaan Tiantekiamong Song Bunsen bertambah payah dan dua hari kemudian semenjak kakek Song ini meninggalkan pesanan-pesanan kepada anak cucuknya, ia sudah tak dapat bicara lagi. Anak-anak dan cucu-cucunya menjaga di dekat pembaringan dan pelahan-lahan terdengar isak tangis dari Song Xiao Yang, Ong Xiang Chu, dan Song Bi Hui. Tiba-tiba kakek Song membuka matanya, menarik napas panjang seperti mengumpulkan kekuatan terakhir dan hebat, dia dapat bangun dan duduk. Benar-benar luar biasa. Sekali kakek ini, biarpun dalam keadaan sudah hampir mati, ia masih berhasil mengumpulkan tenaga dan bangun duduk, kemudian dengan tangannya memberi syarat supaya orang mengambilkan alat tulis. Teg Hong cepat-cepat mengambilkan kertas dan tinta pensil dan kakek yang sudah tidak dapat bicara lagi ini mulai menulis huruf-huruf yang jelas dan kuat goresannya. Anak cucunya dengan penuh perhatian membaca huruf-huruf itu. Pesanku terakhir, Bi Hui harus dijodohkan dengan cucu laki-laki Sintung Lokai. Juga Kong Huat harus dijodohkan dengan cucu perempuan Sintung Lokai. Demikian bunyi tulisan sebagai pesan terakhir dari kakek Song. Teg Hong suami istri dan Pun Hui suami istri berlutut di depan pembaringan, menyatakan hendak mentaati perintah kakek Song ini. Tak seorang pun tahu betapa Bi Hui dan Kong Huat saling bertukar pandang dan muka mereka menjadi pucat sekali. Pada malam harinya, dengan tenang Tiantekia Mong Song Bun Sen, pendekar pedang yang tiada keduanya sehingga mendapat julukan si Raja Pedang meninggal dunia, diantar oleh tangis anak cucunya. Anehnya, tangis yang paling hebat dilakukan oleh Bi Hui dan Kong Huat. Orang-orang hanya mengira bahwa dua orang muda itu saking besar cintanya kepada kongkong mereka maka amat berduka, padahal di dalam kedukaan mereka ini terselip rahasia pribadi. Dua orang muda, atau misan ini ternyata telah saling menukar hati, saling mencinta. Maka dapat dibayangkan betapa kecewa dan berduka hati mereka ketika membaca pesan terakhir dari kongkong mereka bahwa mereka berdua harus dijodohkan dengan cucu-cucu dari Sintung Lokai. Oleh karena keluarga Song tidak mempunyai sanak saudara yang tinggal di tempat jauh, dan anak cucunya sudah berkumpul di situ, maka jenazah tidak ditahan terlalu lama dan segera dimakamkan dengan upacara yang cukup ramai karena boleh dibilang semua penduduk pitlet tidak ada yang keluar mengantar. Sedikitnya dari satu rumah tentu keluar seorang anggota keluarga yang mengantar rombongan jenazah pendekar besar itu. Setelah peti jenazah itu dikubur dan makam itu disembahyangi, tiba-tiba terdengar suara orang berteriak-teriak kecewa, terlambat. Terlambat, dan dari bawah berlari-lari naiklah beberapa orang ke tempat pemakaman yang merupakan pegunungan kecil itu. Semua orang memandang dan ternyata yang berlari-lari naik itu adalah tiga orang. Yang berteriak-teriak kecewa tadi adalah seorang kakek berusia 50 tahun lebih, dari pakaiannya ternyata bahwa ia seorang tosu, jubahnya kuning, topinya juga kuning, mukanya panjang kurus dan sepasang matanya tajam setengah terkatuk. Dua orang di kanan kirinya adalah dua orang laki-laki yang usianya kurang lebih 30 tahun, berperawakan kekar dan di pinggang mereka tergantung pedang. Agak jauh di belakang mereka nampak seorang pengemis tua terpincang-pincang, dibantu sebatang tongkat bambu, juga sedang menaiki jalan tanjakan, agaknya menonton upacara pemakaman atau hendak mencari sisa-sisa makanan sembahyang. Akan tetapi tak seorang pun memperhatikan pengemis pincang ini karena semua orang tertarik oleh tiga orang yang berlari-lari naik. Tosu itu tanpa banyak cakap lagi lalu menghampiri makam dan menjura di situ. Sama sekali tidak memperdulikan orang lain. Dua orang laki-laki yang nampak kuat itu mencontoh perbuatan tosu dan tetap berdiri di kanan kirinya. Tian Te Kiamong, kau benar-benar orang yang bernasib baik. Atau aku peti locu yang bernasib buruk? Jauh-jauh dari sitian, dunia barat, aku datang untuk mencabut julukanmu wajah pedang, Eh, tahu-taunya kau sembunyi di balik peti mati untuk menghindari aku. Terlambat, terlambat sambil berkata demikian, ia meraih sebatang sumpit yang terletak di depan bongpai, Batu nisan, yang tadinya disediakan untuk memperlengkapi alat-alat sembah yang, kemudian sekali tangannya menyentil, sumpit itu meluncur mengenai batu nisan, terus amblas dan tembus sampai ke dalam kuburan. Agaknya sumpit itu terus menembus peti mati, karena terdengar suara di dalam tanah belakang bongpai. Tosu siluman jangan ganggu makam suhu tiba-tiba benghon, bocah yang semenjak suhunya meninggal tak pernah terpisah dari jenazah suhunya sampai jenazah itu dimasukkan peti dan dikubur, melompat marah dan menyerang Tosu itu kalang kabut. Anak berusia 6 tahun ini mengalami kedukaan besar karena kematian suhunya yang amat ia sayang. Sebagai seorang murid baru yang merasa dirinya terpisah dari keluarga Song, merasa dirinya sebagai orang luar yang sebetulnya tidak berhak, ia tidak berani mencampurkan diri ikut berkabung dengan anak cucu kakek Song. Aka tetapi selama kakek itu meninggal sampai di kuburnya, bocah ini tidak tidur dan hampir tidak mau makan kalau tidak dipaksa karena malu hati kepada Teg Hang yang menjadi orang satu-satunya yang suka memperhatikan bocah ini. Mukanya menjadi pucat dan nampak kurus, akan tetapi sepasang matanya bersinar-sinar penuh kebencian dan kemarahan ketika ia menyerbu Tosu yang menyerang makam suhunya dengan sumpit itu. Tosu yang mengaku berjutuk pepi locu, nabi locu bertangan delapan, ini tertegun ketika melihat bocah yang mengaku sebagai murid Tiantepiamong ini. Bagaimana kakek Song itu dapat mempunyai seorang murid yang usianya baru enam tahunan? Dan ia melihat betapa serangan bocah itu sama sekali tidak ada artinya, sungguhpun gerakan-gerakannya merupakan dasar gerakan ilmu silat tinggi, namun jelas ternyata bahwa bocah ini belum memiliki kepandayan, akan tetapi dasar-dasar gerakan yang baik sekali ditambah ketabahan dan semangat besar itu membuat pepi locu memuji kagum. Kemala belum digosok. Anak baik sekali ia tidak menghiraukan pukulan-pukulan kedua tangan Bing Hon yang diarahkan ke perut dan bagian tubuh mana saja yang dapat dipukul. Bing Hon merasa seperti memukul gunung batu karang kedua kepalan tangannya sakit-sakit, akan tetap dengan nekat ia memukuli terus, sambil tiada hentinya memaki, Tosu jahat, jangan ganggu makam suhu Bing Hon, mundur Teg Hong membentak setenya yang dianggapnya lancang itu. Kemudian ia menarik tangan bocah itu sehingga Bing Hon terhoyung ke belakang dan jatuh terduduk. Bocah itu masih mengepal kedua tinjunya dan matanya masih melotot terus menatap Tosu itu. Dengan tenang Song Teg Hong mengambil sumpit kedua dari depan Bong Pai, lalu berkata, Totiang, kau datang-datang menyerang makam ayahku, terpaksa aku membalas perbuatanmu dengan serangan yang sama setelah berkata demikian, sumpit di tangannya itu melayang dengan cepat sekali, meluncur bagaikan anak panah menuju ke dada Tosu jubah kuning itu. Dengan mengeluarkan suara red sumpit itu menembusi jubah dan menancap pada dada pepi locu, menancap hampir setengahnya seperti anak panah tenar cap di batang pohon saja. Akan tetapi Tosu itu tidak roboh malahan tertawa sambil mengangguk-angguk. Tidak jelek, tidak jelek. Tenagamu cukup hebat, setelah berkata demikian, kakek itu menggerakkan tubuhnya dan sumpit yang menancap pada dadanya itu meluncur keras dan jatuh di tempat yang jauh, tidak kurang dari lima tombak dari tempat ia berdiri. Jubah pada dadanya masih berlubang akan tetapi tidak adanya darah sedikit pun juga membuktikan bahwa ia tidak terluka. Melihat itu, tahulah Teghong dan yang lain-lain bahwa mereka berhadapan dengan seorang yang luakangnya sudah mencapai tingkat tinggi daripada tingkat mereka. Maka mereka bersikap hati-hati. Bagus, bagus, jadi si Chu ini putera Tiantetiamong kembali Tosu itu berkata sambil memandang Teghong dengan penuh perhatian. Betul aku adalah Song Teghong dan Tiantetiamong adalah ayahku. Totiang siapakah dan apa artinya semua perbuatan Totiang yang tidak pada tempatnya ini Tosu itu tertawa terbahak-bahak sambil berdongak ke udara. Aku orang sial, kalau dua hari sebelum ayahmu mati aku datang, tentu akan terlaksana idam-idaman hatiku. Aku dipanggil orang Peti Locu dari Barat. Karena sudah puluhan tahun aku mendengar betapa tokoh-tokoh dari Barat terutama dari Tibet, roboh oleh pedang ayahmu yang disebut Kim Kong Kiam, maka sengaja aku datang jauh-jauh dari tempat yang ribuan mil jauhnya, hanya untuk mencoba ilmu pedang dari Raja Pedang. Tidak taunya si Raja Pedang telah mati. Di dunia ini mana ada Raja Pedang kedua? Kecuali, Tosu itu memandang kepada Teghong dengan meragukan, kecuali kalau ada di antara anak cucunya yang telah mewarisi ilmu pedangnya. HMM, sekiranya ada, boleh juga dia itu mewakili Tiantetiam. Ong, hendakku buktikan apakah kepandaian Raja Pedang itu dapat menahan ilmu pedangku selama 20 jurus, kata-kata ini merupakan tantangan dan hinaan terhadap nama besar Tiantetiam Ong. Beng Hon berteriak, Tosu Baw, tunggulah kau 10 tahun lagi. Aku Tio Beng Hon akan mewakili suhu dan memberi hajaran kepada kau ini manusia sombong. Suhu ketika hidupnya memang seorang pendekar besar yang patut disebut Raja Pedang, siapa yang tidak tahu akan hal ini. Kecuali kau, Tosu Baw yang sombong Beng Hon, diam kembali Teghong membentak. Ia majus langkah, memberi hormat kepada Tosu itu. Totiang, kau tentu tahu bahwa kami keluarga Song sedang berkabung dan diliputi kedukaan. Kau seorang beragama apakah tidak dapat merasai hal ini dan tidak mau menghormat perkabungan? Dalam keadaan seperti ini, kami menyesal tak dapat melayani kehendakmu yang mencari-cari keributan. Datanglah 3 tahun lagi setelah kami melepaskan perkabungan. Ha, 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 aku hanya hendak menguji ilmu pedang dari Tiantetiamong. Siapa menghendaki keributan? Aku mau membuktikan apakah betul-betul ilmu pedang Tiantetiamong tidak terkalahkan. Kalau di antara kalian tidak ada yang menuruni Tiantetiamong dan tidak becus mainkan pedang, Sudahlah, memang nasibku yang sial, baru saja ia menutup kata-katanya, terdengar seret dibarengi sinar berkilauan dan dilain saat Song Tethang, Ong Xiang Chu, Seng Xiaoyang, Lim Pun Hui, Seng Bu Hui dan Lim Kong Hawat 6 orang telah mencabut pedang masing-masing hampir berbareng dan menodongkan ujung pedang pada Tosu itu. Gerakan mereka, kecuali Lim Pun Hui seorang yang ilmu silatnya. Masih rendah adalah amat cepat dan luar basah sehingga pet pilocu menjadi tercengang. Aduh, aduh, hebat. Pantas sekali kalau disebut bahwa keluarga Song adalah keluarga pendekar pedang besar. Akan tetapi, apakah kalian 6 orang ini hendak mengeroyok aku seorang? Ha, ha, hato su sombong, untuk memukul anjing saja mengapa harus menggunakan tongkat besar? Tak perlu orang-orang tua yang maju, aku seorang pun cukup untuk melayanimu. Kau majulah yang berkata demikian ini adalah Song Bihui. Gadis ini memang berdarah panas dan berwatak keras seperti ibunya, lagi pula ia berani sekali. Sejak tadi ia sudah mendongkol sekali melihat lagak Tosu ini, hanya ia tahan-tahankan hatinya karena ia takut kepada ayahnya. Sekarang, dengan pedang di tangan ia menantang Tosu itu secara terang-terangan. Tantangan sudah terlanjur dikeluarkan, Teg Hang dan yang lain-lain tidak dapat menarik kembali untuk menjaga nama besar keluarga mereka hanya Teg Hang dan Siang Chu merasa gelisah sekali karena mereka maklum benar bahwa putri mereka sama sekali bukan lawan Tosu yang lihai itu. Agar jangan disangka hendak mengeroyok terpaksa yang lain-lain mengundurkan diri, kecuali Lim Kong Huat. Ketika Song Xiao yang menyuruh putranya mundur, pemuda ini berkata, Ibu, biarkan aku membantu adik Bihui menghadapi mereka ha, ha, ha. Apakah ini juga anak-anak murid dan Tiantekiamong Tosu itu bertanya. Kami berdua adalah cucu dari Tiantekiamong. Tak perlu orang tua kami maju, kami berdua cukup untuk mengusir kau. Tosu jahat sahut Bihui dengan pedang melintang di dada, sikapnya garang dan gagah sekali. Suhu, sudah jauh-jauh ikut dengan Suhu, berilah Teo Chu berdua kesempatan untuk main-main dengan ilmu pedang dan Tiantekiamong juga. Kalau Teo Chu berdua kalah, baru Suhu yang melayani mereka, kata seorang di antara dua orang laki-laki yang sejak tadi mendampingi Pepi Locu. Mereka ini adalah murid-murid dan Pepi Locu. Keduanya orang-orang berbangsa Mongol yang sudah sejak kecil berada di Tibet dan nama mereka adalah Matian dan Makian. Sebagai murid-murid dari Pepi Locu yang tersayang, mereka ini memang gagah perkasa dan berilmu tinggi. Ketika Pepi Locu sambil tersenyum menganggukan kepala dan melompat mundur, dua saudara kembar si ma ini lalu mencabut pedang dan menghadapi Bihui dan Kong Huat. Kami berdua saudara mamohon dari Jiwi Siow Hiap, kedua pendekar muda memang mereka adalah kakak beradik kembar yang amat terkenal di dunia barat dengan nama julukan mereka si Tian Xiang Chu, sepasang mustika dari barat. Mereka ini sebetulnya locu dan sejak tadi orang sudah tertarik melihat persamaan itu. Bihui yang tidak sabaran tidak mau berlaku sungkan-sungkan lagi. Pedangnya berkelebat cepat melakukan serangan kilat bertubi-tubi, disusul oleh Kong Huat yang tidak mau ketinggalan. Dibandingkan dengan Kong Huat, ilmu pedang dari Bihui biarpun dari satu cabang, namun lebih banyak ragamnya, serta lebih berkembang-kembang. Dasarnya memang Kim Kong Kiam Sud, akan tetapi ilmu pedang ini tidak sembarangan dapat ditatih oleh semua orang. Amat sukar dan dilihat dan latihan-latihannya saja, agak membosankan dan seperti tidak ada gunanya. Oleh karena itu jarang orang yang dapat melatih diri sampai sempurna betul. Bahkan Teg Hang dan Xiao Yang sendiri, yang menerima langsung dari kakek Song, masih belum dapat memetik setengahnya dari ilmu pedang ayah mereka. Oleh karena inilah maka Bihui mencampur pelajaran ilmu pedang ayahnya dengan ilmu pedang dari ibunya yang memiliki ilmu pedang yang amat ganas dan tangkas, warisan dari ilmu kepandayan Lem Hai Lomo. Dalam ilmu pedang, di antara dua orang cucu Tiantepiamong ini, Bihui lebih hunggul dan berbahaya. Akan tetapi, Kong Huat lebih tenang dan memiliki keuletan serta tenaga luatang yang lebih besar. Akan tetapi, dua orang muda yang biasanya amat bangga akan kepandayan mereka yang memang sudah amat tinggi kalau dibandingkan dengan orang-orang muda sebaya, kali ini menemui tandingan setimpal. Sepasang saudara kembar itu ternyata memiliki ilmu pedang yang kuat dan cepat, juga tenaga mereka besar. Yang lebih membingungkan adalah karena mereka itu tidak saja bermuka sama, berpakaian sama akan tetapi juga gerakan ilmu pedang mereka serupa benar dan mereka bertempur secara berganti-ganti, sebentar seorang melayani Bihui, lalu dengan gerakan teratur dan cepat ia telah berganti lawan, menghadapi Kong Huat. Dikocok seperti ini oleh sepasang saudara kembar yang cocok dalam kerjasamanya, Bihui dan Kong Huat menjadi bingung juga. Akan tetapi dua orang muda ini adalah keturunan pendekar-pendekar besar, ilmu silat mereka mempunyai dasar yang ampuh dan hebat, maka dua orang saudara kembar itu masih belum dapat dikatakan menang, sungguh pun tak dapat disangkal pula mereka berada di pihak yang menekan. 50 jurus berlalu dengan cepatnya dan pertempuran di makam pendekar pedang besar Tiantetiamong masih berlangsung terus dengan hebat. Benar-benar luar biasa sekali Tiantetiamong Song Bunsen. Tidak saja di waktu duknya terkenal sebagai Raja Pedang dan tokoh Kang Owi yang terkenal, bahkan untuk merayakan hari pemakamannya saja di tanah kuburannya dilakukan pertempuran pedang yang hebat. Benar-benar merupakan penghormatan istimewa bagi makam kakek Song si Raja Pedang. Tiba-tiba berkelebat bayangan kuning didahului oleh sinar pedang putih yang menyerbu masuk ke dalam kalangan pertempuran. Kring-kring-kring-kring empat batang pedang dari Bihwi, Kong Huat, dan kedua orang lawannya terpental oleh sinar pedang putih itu dan empat orang ini dengan cepat melompat ke belakang. Ternyata bahwa yang menolak empat pedang itu adalah Pat Pilocu yang kini telah berdiri di tengah dengan pedang di tangan dan tersenyum-senyum. Cukup. Dapat menghadapi murid-muridku selama 50 jurus, tanda bahwa kedatanganku tidak sia-sia. Cucunya begini liai, tentu anak dari Tiantekian Ong cukup berharga untuk memberi pelajaran kepada ku Song si Chu. Majulah mewakili ayahmu, mari kita main-main saling menukar siasat ilmu pedang. Hitung-hitung ukuran sampai di mana tingginya Kim Kong Kiam Sud dan T.E. Cho An Liu Kiam Sud. Pat Pilocu agaknya tidak tahu bahwa dahulu kakek Song telah mempelajari ilmu pedang dari Butek Kiamong dan ia telah berhasil menggabung semua ilmu pedang yang pernah ia pelajari menjadi semacam ilmu pedang yang luar biasa, dan biarpun tetap ilmu pedang itu diberi nama Kim Kong Kiam Sud sesuai dengan nama pedang yang dipergunakannya, namun sudah jauh bedanya dengan Kim Kong Kiam Sud yang dipelajarinya dari Kim Kong Tai Su. Mendengar tantangan Pat Pilocu ini, Seng Tek Hang dan Song Siao Yang melompat maju, keduanya sudah membawa pedang di tangan. Apakah Niu Chu juga anak dan Tiantek Kiamong tanya Pat Pilocu sambil memandang kepada Siao Yang yang bersikap gagah betul. Kami berdua adalah keturunan dari Tiantek Kiamong. Kau ini Tosu tak tahu adat berani sekali menghina makam ayah, benar-benar sudah bosan hidup, Pat Pilocu tertawa bergelak, kelihatannya senang sekali. Ha, ha, bagus. Kalau ada dua anak Tiantek Kiamong, baru seimbang. Tokoh-tokoh Tibet bilang bahwa ilmu kepandaianku yang dangkal hanya kurang lebih setengah kepandaian Tiantek Kiamong. Maka kalau kalian telah mewarisi setengah dari ilmu pedang ayah kalian, benar-benar aku akan menghadapi bahaya yang hangat dan menyenangkan. Majulah, Tek Hang tadinya tidak bermaksud mengeroyok, karena sebagai seorang pendekar pantang baginya melakukan pengeroyokan. Akan tetapi karena ia maklum bahwa kepandaian kakek ini lebih tinggi daripadanya, dan melihat pula betapa kakek ini menantang mereka berdua, ia merasa girang dan lega bahwa adiknya telah maju membantunya. Kalau kau berkukuh hendak memberi pelajaran kepada kami, silahkan, Toti yang kata Tek Hang sambil memasang kuda-kuda, diikuti oleh Xiaoyang. Dua orang ini adalah ahli pedang-ahli pedang yang ternama sebagai ahli waris Tiantek Kiamong Song Bunsem, di waktu mudanya kedua orang ini telah menggemparkan dunia Kang Ou. Seorang di antara mereka saja sudah merupakan lawan yang amat tangguh dan jarang dapat dikalahkan, apalagi sekarang maju berbareng. Akan tetapi, yang mereka hadapi bukan orang sembarangan. Patpilocu adalah seorang tokoh besar di Tibet dan sekitarnya untuk wilayah barat, nama besar locu berlengan delapan ini sudah terkenal sekali. Kiranya hanya beberapa orang guru besar di Tibet atau para lama tua yang sakti saja yang dapat direndengkan dengan patpilocu. Dahulu banyak tokoh-tokoh Tibet yang roboh oleh Tiantek Kiamong, di antara mereka adalah Sintauhut, Buddha Bekepala Tiga, dan Angtunghut, Buddha Bertongkat Merah, yang menjadi ketua dari lama aliran jubah hitam di Tibet. Mereka berdua ini lihai sekali, namun apabila dibandingkan dengan patpilocu, mereka kiranya masih kalah setingkat. Ketika mereka dahulu roboh oleh Tiantek Kiamong, patpilocu masih muda sekali. Sudah sejak mudanya ia mendengar nama besar Tiantek Kiamong yang berturut-turut merobohkan tokoh-tokoh besar Tibet, bahkan juga Sisan Ngausian, Lima Dewa dan Sisan, para ketua Chang'i Pai, aliran jubah hijau, raboh oleh Raja Pedang itu. Tentu saja patpilocu menjadi tertarik dan kagum, juga penasaran. Maka ia tidak mau turun gunung, terus saja memperdalam ilmu silatnya dengan idam-idaman hati ingin menantang tibu dan mengalahkan Tiantek Kiamong. Oleh karena itulah maka ia khusus mempelajari ilmu pedang dan boleh dibilang semua ahli pedang di daerah barat telah ia petik kepandainya, kemudian semua ilmu pedang dari barat itu ia olah sedemikian rupa menjadi ilmu pedang yang luar biasa lihainya. Karena ia mempunyai nama julukan Nabi Locu, maka ia memberi nama pada ilmu pedangnya itu Locu Kiam Hoat. Pertempuran pedang itu terjadi dengan amat seru dan hebatnya, jauh lebih ramai daripada pertempuran antara dua orang cucu Tiantek Kiamong melawan dua saudara kembar tadi. Gerakan Tek Hang tenang dan kuat. Sebaliknya siyao yang cepat dan cekatan, sehingga dua buah pedang ini merupakan sepasang pedang yang saling bantu dari kanan-kiri dengan keistimewaan dan kelihayan masing-masing. Akan tetapi, pedang bersinar putih dari Pat Pilocu yang berada di tengah-tengah sinarnya bergulung-gulung dan melayani dua pedang lawannya. Pada saat yang baik, Pat Pilocu memutar cepat pedangnya dan sengaja mengadu pedang putihnya menghantam pedang kuning emas di tangan Tek Hang. Traang dan alangkah kagetnya hati Tek Hang ketika melihat ujung pedangnya patah. Benar-benar hal yang tidak mungkin. Bagaimana Kim Kong Kiam bisa patah oleh lain pedang? Ia melompat mundur dan memandang pedangnya. Makin besar kagetnya melihat dari patahan itu bahwa pedangnya hanya pedang biasa yang dibungkus emas sehingga dari luar memang serupa benar dengan Kim Kong Kiam. Ini bukan Kim Kong Kiam, tak terasa lagi Tek Hang berseru. Siyao yang juga terkejut dan melompat mendekati kakaknya. Ada pun Pat Pilocu tertawa mengejek akan tetapi suaranya kecewa ketika ia berkata, Ah, jangan kata setengahnya, seperempatnya pun kalian belum menguasai ilmu pedang Tiantek Tiamong. Sayang, kedatanganku sia-sia saja, ilmu pedang yang kalian miliki itu masih jauh untuk pantas disebut Raja-Raja Pedang. Biarlah lain kali kalau kalian atau anak-anak kalian sudah maju ilmu pedangnya dan sudah mewarisi semua kepandayan Tiantek Tiamong, aku datang lagi setetah berkata demikian, Pat Pilocu mengejek dua orang muridnya pergi dan situ. Ong Siang Chu sudah mencabut pedangnya hendak menyerang Tosu itu, akan tetapi Tek Hang memegang lengan istrinya dan berkata, Sudahlah, memang dia betul. Kepandayannya masih lebih tinggi daripada kepandayan kita. Yang lebih penting adalah pedang Kim Kong Tiam ini. Mengapa tiba-tiba saja menjadi pedang palsu? Dimanakah pedang yang aslinya semua orang tak mengerti, dan setelah upacara pemakaman itu selesai semua, Tek Hang cepat-cepat mengajak semua orang pulang karena ah hendak mencari Kim Kong Tiam. Akan tetapi, sia-sia saja, Kim Kong Tiam yang asli tidak dapat mereka temukan. Hanya seorang saja yang tahu di mana adanya Kim Kong Tiam dan orang ini adalah Beng Han. Ingin dia membuka mulut memberitahu kepada Tek Hang yang sedang bingung, akan tetapi kalau ia teringat akan pesan suhunya, ia tidak berani membocorkan rahasia ini dan menutup mulutnya. Ayah tentu sudah tahu akan keadaan pedang palsu ini, kata Tek Hang kepada istrinya dan adiknya, tak mungkin ayah yang berkepandayan tinggi dan waspadat tak dapat memberdakan yang asli dan palsu. Akan tetapi sengaja ayah memesan supaya pedang ini disimpan di rumah si Yaw Yang. Apakah gerangan maksudnya? Benar-benar aneh. Di mana adanya pedang yang tulen tanya si Yaw Yang mengerutkan kening. Yang palsu suruh menyimpan aku, habis yang tulen ayah berikan kepada siapakah Hong Siang Cu sejak mudanya berwatak keras dan mudah tersinggung, maka mendengar kata-kata si Yaw Yang ini, ia berkata, Adik si Yaw Yang, sudah terang bahwa pedang Kim Kong Kiam yang tulen tidak diberikan kepada kami. Siapa menduga begitu? So-so, kakak ipar kata si Yaw Yang tersenyum esam. Memang wanita paling mudah tersinggung dan paling mudah cakar-cakaran. Hal ini sudah dimaklumi oleh Te Hong yang segera mengadang, Sudahlah, tak perlu saling menaruh curiga. Yang penting, marilah kita bersama berusaha untuk mencari di mana adanya pedang pusaka itu, betul apa yang dikatakan oleh Tlako, kata Pun Hui. Lebih baik kami besok pulang saja, dan jangan lupa kita pun harus menyelesaikan pesan tentang perjodohan anak kita, si Yaw Yang dan suaminya lalu mengundurkan diri dan berkemas di kamar mereka, siap untuk berangkat besok pagi. Dihui duduk seorang diri di dalam taman bunga di belakang rumahnya. Taman bunga ini luas dan indah, apalagi malam itu ditimpa cahaya bulan purnama, amatlah indahnya. Akan tetapi segala keindahan ini agaknya tidak terlihat maupun terasa oleh darah itu, ia duduk sambil menundukkan muka, keinginannya berkerut dan beberapa kali ia menarik napas panjang-panjang. Hui Moi, terdengar bisikan halus dari belakangnya. Dihui tidak menoleh, juga tidak menjawab hanya kini matanya menatap tanah di bawah kakinya menjadi basah dan tak lama kemudian dua butir air mata menitik turun. Kong huat menghampiri gadis itu, berjalan memutar dan berdiri menghadapinya. Wajah pemuda ini nampak muram. Dihui apakah kau juga, seperti aku pula, memikirkan tentang perjodohan yang tak menyenangkan hati kita itu? Dihui tetap bertunduk, hanya kini ia mengangguk-anggukan kepalanya. Memang kongkong terlalu sekali. Mengapa ia meninggalkan pesanan yang gila-gilaan itu? Mengapa ia hendak menghalangi kebahagiaan kita dan mencampuri urusan kita? Selakanya orang-orang tua kita sudah menyetujui. Benar-benar orang-orang tua itu mau enaknya sendiri saja, kata Kong huat dengan gemas dan orang-orang tentu akan terkejut mendengar kata-kata seperti ini keluar dari mulut pemuda yang biasanya berbakti dan perdiam itu. Biarpun Bihui sedang berduka karena keputusan kongkongnya, dan biarpun ia seorang gadis keras kepala, keras hati dan mudah marah, sekarang mendengar kongkongnya dan orang tuanya dicela oleh kong huat, ia segera memandang pemuda itu dan menambah, Koko, jangan kau bicara seperti itu. Kita tidak boleh menyalahkan kongkong, karena kongkong hanya melakukan sesuatu demi kebaikan kita. Mana kongkong tahu menahu tentang, tentang, kita. Karena kongkong bersahabat baik dengan Sintung Lokai, maka ia meninggalkan pesan itu. Dan tentang orang tuaku, mereka juga tidak bersalah. Mereka hanya melakukan hal yang sudah sewajarnya, yaitu mentaakti pesan orang tua sebagai anak-anak yang berbakti. Bagaimana kau dapat mencela mereka akan tetapi, hui moi kong huat berseru penasaran sekali. Apakah kau juga hendak menyetujui? Pesanan gila itu? Apakah kau mau menjadi jodoh cucu pengemis jembel itu? Kong huat masih terlalu mudah untuk dapat mengerti watak bihwi. Watak darah ini terlalu keras hati, dan biasanya kekerasan hanya akan lulu oleh kelemasan. Andai kata kong huat bersikap lemah dan langsa, kiranya bihwi akan menaruh kasihan dan aku membela pemuda yang dicintai ini. Akan tetapi kekerasan tak dapat dilawan dengan kekerasan pula, sebab bisa menimbulkan bunga api. Bihwi menjadi merah mukanya mendengar ejekan kong huat itu. Lalu balas bertanya, Kalau kau bagaimana? Aku? Hah, aku tidak sedih dengan cucu pengemis itu. Tiba-tiba bihwi berdiri, kedua tangannya dikepalkan, kepalanya dikerikan dan ia berkata marah. Kalau begitu kah seorang pemuda yang tak tahu diri, seorang pemuda yang tidak berbakti kong huat terkejut dan melangkah maju, dipegangnya lengan tangan bihwi. Bihwi, Mengapa kau bilang begitu? Bukankah kita saling mencinta siapa bilang bihwi? Bukankah dulu pernah kau bilang bahwa kau akan berbahagia sekali kalau kelak menjadi jodohku? Bukan menjadi saksi, memang betul, akan tetapi aku bodoh. Aku tidak tahu bahwakah sesungguhnya seorang pemuda yang tidak berbakti, seorang pemuda murtad dan berhati palsu. Sebelum kongkong meninggal kau selalu mendekati kongkong, aku tahu karena kau ingin sekali diwarisi kimkong. Kiam dan kimkong kiamsud. Sekarang, baru saja kongkong meninggalkah sudah mencaci makinya, juga orang-orang tua kita kau caci maki. Aku tidak menyangkakah seorang muda tak kenal budi bihwi, jangan kau bilang begitu. Semua ini karena cintaku kepadamu. Aku lebih baik mati daripada melihat kau bersanding dengan seorang pengemis dan aku sendiri dipaksa menikah dengan perempuan pengemis. Bihwi, ingatlah akan kebahagiaan kita. Mari kita lari minggat saja berdua sambil berkata demikian, kong huat maju dan mencoba memeluk pundak gadis itu. Tidak, aku tidak sudi teriak bihwi marah sambil merenggutkan tangannya yang dipenggang. Bihwi, kekasihku, jantung hatiku, tidak ingatkah kau betapa aku telah bersumpah akan bersetia kepadamu, mencintaimu sampai mati kong huat merayu dan menyambar pula tangan bihwi. Kau bersumpah, bukan aku kembali bihwi merenggutkan tangannya. Bihwi, tidak kasihan kah kau kepadaku? Aku lebih baik mati daripada kehilangan cinta kasihmu. Mari kita pergi dari sini, sekarang juga, bihwi, manisku, dengan gerakan cepat kong huat memeluknya. Kau, kurang ajar bihwi menampar. Kong huat miringkan kepala dan menangkap pergelangan tangan kanan yang menamparnya itu. Bihwi membalikan lengan dan mengirimkan pukulan siku yang disodokan ke dada pemuda itu. Kong huat terpaksa melepaskan pegangannya, dan pemuda yang telah bernapsu. Itu kembali hendak memeluk. Ia berlaku nekat dan hendak membawa pergi piaumunya dengan paksa. Akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan yang gesit sekali dan pelak kong huat memekik kesakitan ketika mukanya ditampar keras sekali oleh bayangan itu yang ternyata adalah Hong Xiang Chu. Bukan main kagetnya hati kong huat melihat bibinya ini yang berdiri di situ dengan metu bercahaya marah. Jahanam. Tak kusangka bahwa kau ternyata seorang keparat yang tak tahu malu dan kurang ajar ditahan-tahannya kemarahannya. Kalau tidak melihat muka ayah bundamu, tentu belum puas hatiku kalau belum melihat kepalamu menggelinding di atas tanah kong huat menutupi mukanya yang bengkak dan berlari masuk ke rumah samping di mana ayah bundanya bermalam. Ong Xiang Chu menghampiri puterinya yang duduk. Bihui berkata lemah, Ibu, mengapa kau pukul dia? Biarpun dia kurang ajar, akan tetapi, dia kan masih keluarga kita sendiri, tidak peduli. Aku tidak takut. Biar siapapun juga maju kalau tidak terima di aku pukul, aku takkan mundur kata Xiang Chu yang sudah naik pitam. Apakah dia tadi mencoba untuk mengganggumu Bihui menggelengkan kepala? Dia hanya mengajak aku minggat, Ibu, minggat. Jahanam besar, mengapa ia mengajak kau minggat? Karena, karena katanya, untuk menghindar ikatan jodoh dengan cucu-cucu Sintung Lokai. Kurang ajar, ia memberi hasutan tidak baik kepadamu. HMM, akan kulaporkan kepada si Yoyang, akan tetapi hal ini tak perlu lagi karena terlihat bayangan berkelebat, diikuti bayangan lain yang tidak begitu gesit dan kelihatan song si Yoyang berdiri menghadapi Ong Xiang Chu dan di belakangnya berlari-lari Lim Pun Hui yang menyabar-nyabarkan istrinya. Sabar, sabar, runding dulu, kata sastrawan ini. Akan tetapi si Yoyang sudah habis sabarnya. Tak dapat disalahkan wanita yang hanya mempunyai seorang putra. Tadi melihat Kong Hawat masuk dengan muka bengkak-bengkak dan mulut berdarah. Ketika ayah bundanya bertanya kaget, terputus-putus ia bilang bahwa ia ditampar oleh Ong Xiang Chu, lalu roboh pingsan. Sebetulnya pemuda itu bukan pingsan karena sakit di mukanya, melainkan karena sakit di hatinya. Si Yoyang tak dapat menahan marahnya, cepat berlari-lari ke belakang. Begitu tiba di depan Xiang Chu yang masih marah-marah, Si Yoyang lalu menegur, So-so, kau apakan anakku tadi saking marahnya ia tidak memakai banyak peraturan lagi dan tak dapat bicara banyak. Ong Xiang Chu terkenal memiliki watak keras sekali. Melihat sikap Si Yoyang, ia mengira bahwa tentu pemuda yang ditamparnya tadi telah mengadukannya kepada ibunya. Ku tampar mukanya jawabnya lantang dengan sikap menantang, anakmu itu kurang ajar sekali, kalau bukan dia, tentu sudah ku bunuh tadi. Tadi juga merah muka Si Yoyang mendengar ini, dadanya berombak dan alisnya berdiri. Bahkan pun Hui ketika mendengar ucapan ini, merasa kaget dan berkata, Mengapa? Apa salahnya Kong Huat? So-so, kau benar-benar menghina kami. Kong Huat bukan anakmu, bagaimana kau berani turun tangan, bahkan mengancam akan membunuhnya kau yang tidak becus mengajar anak Si Yoyang Chu membentak marah. Dia berani sekali malam-malam mengajak bicara Bihui di sini, bahkan membujuk anakku untuk lari minggat. Bukankah anakmu itu gila So-so, kau mau enak sendiri saja. Mau menang sendiri saja. Hanya orang buta yang tak dapat menyangka apa yang tumbuh dalam hati dua anak muda itu. Kau menyalahkan anakku, mengapa tidak menyalahkan anakmu sendiri yang tak tahu malu? Sebagai seorang perempuan, anakmu harus lebih tahu malu dan dapat menjaga diri. Sebaliknya, kau tidak menyalahkan anak sendiri dan berani memukul anakku sampai dia roboh pingsan. Aku tidak terima dadah Siang Chu serasa hendak meledak saking marahnya. Dicabutnya pedangnya dan katanya menantang, habis kau mau apa? Kau membela anakmu yang jahat? Rupanya kau pun minta dihajar So-so, kau begini sombong. Kapankah aku pernah kalah holohmu? Kau kira hanya kau saja orang yang mempunyai kepandayan? Demi membela anak majulah si Yau yang juga sudah mencabut pedangnya dan di lain saat dua orang wanita itu sudah bertempur seru dengan pedang bagaikan dua ekor singa betina berebut mangsa. Bi Hui merasa malu dan tidak enak hati melihat dan mendengar percepcokan tadi, sudah lari ke dalam kamarnya dan menangis. Adalah Pun Hui yang menjadi bingung sekali. Ia menjadi serba salah. Mau membela istrinya, kepandayanya tidak seberapa, pula memang ia tidak ingin bertempur dengan keluarga sendiri. Mau melerai, ia tidak. Kuat, maklum bahwa kepandayan dua orang wanita itu tinggi sekali. Tahan, jangan berkelahi ia berteriak berulang kali, akan tetapi dua orang wanita yang sudah marah sekali itu mana mau mendengarkan kata-katanya. Akhirnya saking bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Pun Hui berlari-lari memasuki rumah untuk memanggil Teg Hong, Tuako, lekas bangun. Soso dan ibunya Kong Huat bertempur hebat dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Teg Hong ketika kamarnya digedor oleh Pun Hui dan mendengar laporan ini, ia cepat berdandan dan melompat keluar, tak lupa menyambar pedangnya di atas meja. Benar saja, istrinya dan adiknya itu sedang bertempur dengan sengit, dua gundukan sinar pedang saling menggulung dan menyelimuti bayangan tubuh mereka di bawah sinar bulan. Hebat dan luar biasa pertempuran itu, dan lebih-lebih hamat berbahaya bagi kedua pihak, karena sedikit saja berlaku lambat tentu akan menjadi korban pedang lihai. Tahan senjata seru Teg Hong sambil menyerbu ke tengah pertempuran dan menggunakan pedangnya untuk menangkis pedang adiknya. Melihat suaminya, Ong Siang Chu melompat mundur. Akan tetapi si Yau yang menjadi marah ketika pedangnya ditangkis hingga terpental oleh Teg Hong, ia tidak mau mundur bahkan menyerang Teg Hong sambil membentak. Kau mau membela istrimu yang menghina aku? Boleh Teg Hong kaget sekali melihat serangan ini, cepat ia mengerahkan tenaga menangkis pedang adiknya dan untuk mencegah si Yau yang menyerang terus, ia menggunakan tangan kiri untuk mendorong. Tenaga luakang dari Teg Hong amat besar dan kali ini si Yau yang tidak menyangka akan serangan kakaknya, maka ia terkena dorongan sampai terhuyung-buyung ke belakang dan akan jatuh. Baiknya suaminya cepat mendekatinya dan memeluknya. Si Yau yang marah sekali, akan tetapi ia dipegang rat-rat oleh suaminya yang berkata, Sabarlah, sabarlah, tua kau datang karena ku panggil. Sementara itu, Teg Hong sudah mendengarkan penuturan istrinya tentang Kong Hwat. Mendengar betapa Kong Hwat membujuk dihuy untuk minggat, maka Teg Hong menjadi merah padam. Si Yau yang, katanya, suaranya kaku. Kau benar-benar tidak mau berpikir panjang. Anakmu perlu kau beri pengertian, perlu kau tegur, kalau tidak ia kelak akan menyelowing. Urusan begini saja kau sampai ribut-ribut dengan sosomu. Kalau sosomu sampai menampar Kong Hwat, apakah salahnya itu? Bukankah sudah sepatutnya seorang bibi memberi hajaran kepada kepondekannya? Mengapa kau marah-marah kau berat sebelah? Kalau aku tampar muka bihuy sampai bengkak-bengkak dan mulutnya berdarah lalu pingsan, apakah kau akan membolahkannya begitu saja si Yau yang balas membentak-bentak kakaknya? Kalau memang bihuy bersalah seperti anakmu yang kurang ajar itu, mengapa tidak boleh siang cu berkata? Dua orang ibu yang saling membela anaknya itu tentu akan ribut-ribut lagi kalau saja pun hui tidak cepat-cepat melangkah maju dan berlutut di depan tek hang dan siang cu. Tuaku dan sosok, si Yau te sebagai orang muda melah dihukum untuk menebus dosa istriku. Memang kami yang bersalah, sebagai orang-orang muda telah berani menantang kaum tua. Ampunkanlah kami, sikap dan ucapan pun hui ini merupakan pukulan yang lebih hebat dan tepat daripada si Yau yang menggunakan pedangnya untuk keribut-ribut. Tek hang memandang istrinya dan membalas penghormatan iparnya itu dengan menjura. Jangan begitu. Pihak kami juga bersalah. Sebetulnya, urusan antara keluarga harus diselesaikan dengan jalan damai, katanya. Si Yau yang membetut tangan suaminya, hayo kita pulang ke Lioken. Sekarang juga malam-malam begini jawab pun hui, sengaja untuk mencegah agar keberangkatan mereka yang ganjil ini tidak memimbulkan perhatian dan kecurigaan para pelayan dan orang luar. Kau tidak mau pulang? Baik, aku dan Kong Hawat akan pulang berdua. Kau boleh tinggal di sini menerima penghinaan orang kata si Yau yang dan cepat-cepat ia berlari menuju ke kamarnya. Pun hui menggeleng-geleng kepala dan menjura kepada tek hang, katanya, Tuaku, harap saja urusan kecil ini tidak meretakan persatuan keluarga Song. Tek hang menjadi terharu dan malu karena sikap adik iparnya yang ia anggap jauh lebih bijaksana daripada sikap adiknya atau istrinya. Setelah pun hui pergi menyusul istrinya dan keluarga itu malam-malam pergi meninggalkan Tik Le, tek hang marah kepada istrinya dan anaknya. Kemudian ia mengejar rombongan itu.